Terima kasih. Dan ini karena model tangganya panjang seperti ini, maka diperlukan sebuah bordes. Jadi untuk ibarat tempat istirahat, jadi biar nggak terlalu capek ke atasnya. Dan untuk railingnya sendiri, dia masih menggunakan besi hollow panjang seperti ini dan sampai ke ceiling ya. Wah, ini lantai duanya ya Bu, Yai. Itu lantai dua udah kayu semua nih masih. Full kayu. Lantai yang ada di lantai dua ini dia menggunakan parket dari kayu. Parket kayu. Parket kayu. Nggak hanya berfungsi sebagai partisi tangga di lantai dua, kabinet panjang dari kayu jati ini juga berfungsi sebagai storage lho. Dan sepertinya ini, nggak cuma ini doang nih storage-nya. Tapi di sebelah sini juga ini. Ini lemari ya? Lemari ya Bu, ini rak sepatu. Dan sebelahnya tuh. Coba kita buka ya Bu ya. Coba. Oh iya. Dan dia sampai ceiling ya tinggi ya. Jadi benar-benar ada perbukaan yang terbuka. Nah, ini kamar anak. Kalau di ruangan ini ya, menggunakan wallpaper ya. Ya, ini request anaknya sendiri. Dan juga di kamarnya juga, ini ya dia, ini custom pasti ya Bu ya. Custom, benar. Semuanya ya, interiornya ya. Ternyata di kamar ini juga ada kabinet yang masih menggunakan motif yang sama nih, bahan yang sama. Masih menggunakan vinyl kayu. Lemari ya? Iya. Lemari pakaian. Ternyata di atasnya tuh ada kisi-kisi nih homie. Sebagai kamu perasa untuk keluarnya AC. Dan juga kabinet CCTV-nya pun, itu dia menggunakan sistem floating seperti itu. Jadi, biar lebih mudah saat dibersihkan. Dan yang menarik lagi di ruangan ini tuh, tetap terang. Karena apa? Karena dapet cahaya alami dari si jendela ini. Makanya penempatan bench di deket jendela ini enak banget nih. Selain bisa menjadi spot hangar juga, bisa tempat buat belajar juga. Dan buat istirahat juga bisa. Buat istirahat juga. Karena viewnya enak banget. Langsung liat ke kolom renang homie. Nah, ini dia kamar utamanya, Mbak. Masih lupa. Wah, bener. Ini apa sih? Ruang apa ini? Ini kayak working space ya? Iya, bener sekali. Oh, ini working space. Pantes ya, disini ada. Ada kucing kerja, ada kucing kerja ya. Dan juga sebenarnya di belakang working space ini, dimanfaatkan area untuk menaruh tas nih. Jadi, daripada kosong ya kan, homies. Jadi, dimanfaatkan sebagai area untuk menaruh barang-barang ya, Bu. Iya. Dan aku baru sadar, Bu, ini ternyata berbahan dasar lidar ya. Iya, bener sekali. Sekarang kulit. Nah, ini kasurnya, Mbak. Wow. Ini loh tempat istirahatnya Bu Nita di sini. Luas banget, nyata ya. Masih badannya ya. Nah, ini untuk kasurnya sendiri ukurannya berapa ya? King? King, iya. King, iya. King size. Ini memang luas banget, ibu besar banget ya. Jadi, dimensinya cocok sama luas kamar yang luas ini. Betul banget. Dan, wapapernya pun sama, kayak di kamar anaknya. Bener. Yang menggunakan bahan pabrik dan bulu warna min seperti ini. Nah, tapi ini kan kamar utama, Bu. Biasanya di kamar utama itu kan ada lemari pakaian. Tapi aku belum lihat nih di sini. Ada di mana nih, Bu? Oh, ada, Mbak. Ini lemari pakaian sebelah sana. Dan juga ada toilet. Oh, jadi yang seberangan tadi itu ya? Iya, benar sekali. Oh, buku. Oh, buku. Dan juga, walking closet-nya ini, dia menggunakan sliding door. Sliding. Sliding. Karena emang space-nya nggak terlalu besar ya, jadi penerapan sistem sliding door itu tepat banget. Dan juga ternyata walking closet ini berhadapan langsung dengan master bathroom-nya. Oh, iya. Yang dimana master bathroom ini masih menggunakan material yang sama loh dengan yang ada di kawan mandi anak. Iya. Betul banget. Ternyata kan pencahayaannya memang terang banget ya. Karena memang ini langsung nih, bisa dibuka loh ini jendelanya ternyata. Dan ini skin dari skinnya, kita lihat di bawah tadi ya. Ya, yang merupakan facet dari rumah ini. Yang masukin, kisih-kisihnya juga bisa dibuka. Oh, bisa dibuka juga. Sama dengan facet yang di bawah tadi. Bisa dibuka. Jadi kalau kita mau benar-benar lihat langsung ke jalan raya, tinggal dibuka aja. Oke, Bu Nita, terima kasih banyak ya. Udah kasih izin kita lihat-lihat Raffles House ini. Betul. Dan ternyata banyak banget ya inspirasi ya, kalau misi di rumah pasti dari Raffles House ini. Saat naik ke lantai dua, terdapat floating stairs dari kayu jati. Dengan railing dari besi holo yang memberikan kesan elegan pada Raffles House ini. Pada lorongnya, berasa banget nih nuansa hangat dari lantainya yang menggunakan parket. Dan juga terdapat wall panel serta kabinet panjang dari kayu jati yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Masuk ke kamar anaknya, berasa banget deh nuansa hangat dari lantainya yang menggunakan parket serta kabinet dari kayu jati. Unik banget nih homies. Masuk ke master bedroomnya, terdapat partisi secondary skin dari kayu jati yang bisa dibuka sebagai bukaan jendela. Eks, jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini, kita akan ajak kalian ke home builder yang punya shower bisa memutar musik lho. Kepo gak sih? Jangan kemana-mana, tetap di... Home City Home! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.